Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahya Purnama alias Ahok, angkat bicara terkait program kerja selama menjabat di Pertamina. Salah satu fokus utama saat ini di Pertamina adalah pengembangan produksi biofull. Saat ini, Dewan Komisaris akan mendorong serius perkembangan produksi biofull. Ahok mengaku pengembangan produksi biofull tersebut sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo yang mendorong untuk penggunakan biofull 100%. Bantan Gubernur Jakarta ini mengungkapkan Indonesia memiliki produksi minyak sawit mentah yang besar. Ketersediaan bahan baku lokal ini diakini menjadi modal bagi Pertamina untuk memproduksi biofull. Ahok membocorkannya usai dilantik langsung dan bekerja dengan jajaran PT Pertamina lainnya untuk membahas pekerjaan yang harus dilakukan. Ia pun memberikan tanggapan kalau tim Dewan Komisaris sangat baik. Hewan direksi pun terutama dengan D-Road juga kerjasama sangat baik. nanti kita bisa lihat hasilnya lah terutama soal subsidi soal penghematan keuntungan nanti bisa kelihatan nanti termasuk investasi yang akan dilakukan mereka sudah investasi kita hilang sama direksinya jadi presiden pengennya itu kita mengarah sampai ke biofuel yang 100% jadi kita ini produsen CPO yang besar di dunia ini menarik, Pertamina sanggup Pertamina sangat sanggup after saja sudah ekspor kita ada pesan khusus barangkali dari menteri atau dari presiden tanya sama direkter ya enak saya ngomong